Dan besaran bantuannya itu ada 15 juta Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu Kalau beberapa waktu yang lalu kami itu dibanding ke daerah Bali Di daerah Kalangasem itu bantuannya bisa sampai 60 juta Semoga saja kita bisa meningkatkan itu bantuan-bantuan untuk RTL lainnya Dan itu sedikit saya menginformasikan Apa-apa saja menjadi kebijakan pemerintah kota Surakarta Monggo nanti kalau ada masukan kita bisa berdiskusi pada malam hari ini Karena ini adalah forumnya itu Apa yang menjadi asberan kepanjangan merupakan PR untuk kami Yang bisa kami bawa ke kantor Dewan di Kalangasem Yang bisa kami bodoh untuk menjadi kebijakan keladifnya Dan untuk saat ini kami sedang mengkaji kabarnya tentang wangsia Karena penginginnya pemerintah kota Surakarta ini adalah Langsia-langsia ini juga mendapatkan bantuan Dan ini kalau perda langsia itu masih dalam kajian Tapi yang sudah dalam pembahasan Tapi belum dikedok Itu adalah perda tentang linmas Jadi ada aturan-aturan terkait linmas yang ada di batas Surakarta Salah satunya penginginnya adalah di aturan, bukan pengingin ya Tapi di perda tersebut ada pasal yang mengatakan Satu RT, satu linmas Seperti itu Itu hanya salah satu dari pasal yang ada di perda tersebut Jadi nanti saya tidak membatasi diskusi kita hanya pada bidang infrastruktur Tentang apa yang ada di komisi saya Tetapi kalau saya bisa membantu dan menjawab terkait di komisi-komisi yang lainnya Saya akan membantu Dan selain itu juga Saya juga Bukan menghimbau Tetapi kalau saya menghimbau Nanti saya kewalakan Di sini semuanya adalah senior saya Saya ingin mengingatkan saja Bahwa besok di tahun depan Tepatnya tanggal 17 April 2019 Negara kita punya Gawing Karena ini adalah Pemilu seretak yang pertama di Indonesia Munggu Nanti kita sama-sama Pergi ke DPS Untuk menggunakan Heart buildingnya kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya